Kami selamat ya, kami selamat ya Terkait penundaan ini dalam rangka apa yang menjadi substansi penundaan ini? Ya, jadi penundaan ini karena memang ditemukan pada kesalahan mekanisme Mekanisme tentang pergantian AKD, AKDawan Jadi ada kesalahan administrasi itu ditemukan Bahwa sesungguhnya memang belum waktunya Ada perbedaan perspektif Perbedaan perspektif ini Awalnya apakah kita perlu dimulai pelanjutan Atau dimulainya ditetapkannya dalam SK Terhadap perangkat Dewan itu sendiri Tentu disiplin saya Yang diutamakan Yang secara negara Kalau kita mau bernegara yang baik Tentu berpatokan kepada SK Bukan pelantikan Maka kalau kita berpatokan kepada SK Ini terlalu cepat Itu yang membuat alasan kenapa paripunan ini diunduk Dan kebetulan dari teman-teman pimpinan Membangun musawara mumpahkan dengan kami pimpinan fraksi Tadi teman-teman sudah lihat sendiri Hasilnya adalah Karapat paripunan ini ditunda dulu Kemudian akan dijadwalkan kembali Oleh Sampai akhirnya kericuan terjadi pun yang tadi Bisa dijelaskan gak itu? Oh iya Kalau masalah kericuan tadi Kami anggap itu dinamika Dinamika dalam lembaga politik Pemicu ya Ada kerancuan Kerancuan pandangan kami Secara kelembagaan Bahwa ada peraturan-peraturan yang tidak sesuai Di Jalantan Jadi disini memang belum boleh Jadi memang ini lembaga politik Tapi tidak boleh lagi ada Otokrasi Kalau saya bilang disini Tidak ada siap salah Semua sama punya hak Jadi ini lembaga demokrasi Semua hak harus dihargai Seharusnya sebelumnya tadi Harusnya sebelum dibutas Dan kami juga harus diuntung masuk Terutama kami adalah pimpinan fraksi Berarti diasumsikan bahwa Paripurna ini ada sedikit Diskriminasi terhadap Anggota DPR yang lain Ya tadi saya bilang tadi Bahwa ada perbedaan pandangan Perbedaan pandangan Masing-masing mempersahankan pandangan Masing-masing secara politik Karena pada dasarnya Ini bermasalah Tapi dipaksakan untuk diparipurnakan Belum waktunya Tapi dipaksakan untuk diparipurnakan Ya kan tidak bisa Karena ada aturan yang dilabrak Jadi harapan kami Terutama saya Saya bagaimana menuruskan Lembaga ini berjalan pada Berjalan pada koridon Mengacu pada aturan Oh iya dong Kita menjalani lembaga ini Harus sesuai Tidak boleh menurut DPDW Menurut masing-masing tidak boleh Apalagi ini lembaga-lembaga Kepanjang-kepanjang Oh iya Penyelenggara pemerintah DPR adalah penyelenggara pemerintah Maka DPR harus memberikan Contoh yang baik Kepada lembaga-lembaga Kepada rakyat pelajar Bahwa kita berpemerintah yang baik Bernegara yang baik Tak akan itu Jadi laksanakan setiap agenda-agenda negara Sesuai dengan arah laku Tidak boleh Entah masing-masing Sekalipun lembaga ini adalah Lembaga politik Semua terjadi itu berdasar dinamika Dinamika politik Jadi sempat kami dengar tadi Bahwa akan dilakukan Banmus kembali Apa pandangan Pak Firdaus sendiri Tentang akan dibanmus kembali Ya Jadi dibanmuskan ulang itu kan Keputusan Yang diambil oleh Fraksi-fraksi Jadi teman-teman sudah lihat Bahwa keputusan itu cukup demokratis Bahwa Agenda Mari putnah hari ini Dianggap tidak sesuai mekanisme Maka paripurna Ditunda Kemudian dijadwalkan balik oleh Banmus Terima kasih Saya sempat kami menemukan Salah satu UDP Tahun 4 dan 5 Katanya Paripurna ini Tidak berdasarkan mekanisme Bagaimana tanggapan Kalau perdasarkan mekanisme Sesuai dengan jadwal Banmus Sudah kita banmuskan Tidak ada yang salah Di jadwal ini Sama sesuai sudah Paripurna saat ini Sudah sesuai dengan Sudah sesuai Dari awal Kericuan tadi Menimbulkan itu Dalam rangka masalah apa Bisa diterakuan Atau bagaimana Kalau kericuan sih tidak Mungkin Lebih ke perbedaan pendapat saja Karena memang Untuk masa jabatan Komisi Pimpinan Komisi Itu selama 2,5 tahun 2 tahun 6 bulan Dimana memang Di dalam aturan itu Tidak terkira Secara inci Bagaimana Dan kapan Harus kita laksanakan Pimpinan Komisi Jadi nantinya Untuk Pimpinan Komisi ini Boleh sebenarnya Dilakukan lebih awal Daripada sebelum Saya 2,5 tahun 6 bulan ini Tapi tidak boleh Lebih dari 2,5 tahun